Halo semua Sekali lagi kembali dengan Zagzah Productions Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan Sehat walafiat untuk selalu terus berusaha Belajar dan terus meningkatkan kualitas Kehidupan kita di masa yang akan datang Oke sekali lagi kita Masih berkutat dengan Google Form dan kali ini Dari berdasarkan komentar yang ada Di dalam channel saya bahwa ada yang Berkomentar kurang yang PowerPoint Iya memang waktu itu Saat membuat kurang ya Saat ini kita akan coba membuat Pertanyaan dari import Di PowerPoint Saya sudah siapkan Di sini ada satu soal Ada satu soal berbentuk PowerPoint Kita coba jalankan Isinya soalnya Seperti ini kurang lebihnya Jadi ada dua slide ini saya contoh saja Nanti silahkan disesuaikan dengan yang Anda punya Slide pertama disini hanya judul saja Ini tidak masalah Karena nanti di dalam Google Form Dia akan menjadi sebuah Apa ya Text saja Nanti bisa kita edit Walaupun tidak Tidak ada di slide pertama Juga tidak apa-apa Nah yang kedua Disini saya ada soalnya Ada tiga soal Dan ketentuannya sama Sama dengan Waktu kemarin kita mengupload dari Word Ataupun dari Excel Dari Wordnya tentunya Jadi untuk soal ini Tidak boleh memakai Numbering Atau Bulleting Tapi untuk yang jawaban Ini nanti kita buat dengan Bulleting Nah untuk ini Ini saya belum buat Bulleting Ini saya buat dulu Bulleting Saya pakai Bulleting Kemudian Yang ini juga saya buat Bulleting Bulleting Kemudian yang ini juga Bulleting Dan sekali lagi Soal tidak boleh Berbentuk numbering Jadi kalau misalkan soalnya Ada nomor Nomor Maka harus dibuat secara manual Nomornya ditulis secara manual Oke Nah bisa kita Satu slide itu Untuk semua soal Tapi bisa juga Misalkan ini kita Pakai dua slide Slide yang pertama itu Isinya dua Saya buat lagi disini Slide yang kedua Isinya soal yang kedua Ini diapus saja Oke Ini Slide pertama itu Hanya text saja Slide kedua Soal nomor satu Dan soal nomor dua Kemudian Ini yang nomor setiga Setiga ini soal nomor tiga Oke Ini tidak ada Bulleting Ini tidak aktif Dan ini jawabannya pakai Bulleting Ya Kita simpan Dan Caranya sama Caranya sama dengan yang sebelum saya sampaikan Ini kita upload dulu ke Dalam drive kita Oke Jadi silahkan kita buka Browser kita Kemudian kita masuk ke Drive Drive.google.com Ya Kita masuk ke situ Kemudian file tadi Kita upload ke dalam drive kita ini Ya saya pakai cara yang simple Jadi saya drag saja Ini filenya Kemudian saya drag ke dalam Ini drive saya Oke nanti disilahkan disesuaikan dengan jumlah soalnya ya Ya sudah selesai Saya tutup Nah ini dia Kalau kemarin kita pakai doc Itu kita buka dengan google document Sekarang sama Ini masih file asli File asli ini masih ada extensionnya Ya bisa kita lihat disini ada extensionnya Titik pptx Ya ini berarti file aslinya Sekarang file asli ini harus kita ubah menjadi google slide Nah caranya bagaimana Cama caranya Klik kanan pada file tersebut Kemudian buka dengan Dipilih google slide Nah dia akan membuka tab baru Dan membuka file yang tadi kita pilih Ya kita tunggu Nah begitu sudah terbuka filenya Maka file ini pptx ini Kita ubah ke dalam google file Caranya sama dengan kemarin file Kemudian simpan sebagai google slide Kalau dalam bahasa inggris nanti save as google slide Kurang lebihnya seperti itu Oke Kita klik disini Maka dia akan membuka tab baru Yang isinya adalah File yang sama dengan tadi Cuman sudah menjadi google slide Nah bedanya apa Ya kalau yang file asli ini masih ada ekstensi Kalau yang file google slide sudah tidak ada ekstensinya lagi Oke Kalau sudah seperti ini kita tutup saja Kita tutup kedua-duanya Dan kita pastikan sudah ada Ya oke Ini tadi yang asli Masih ada pptx nya Soal power Pptx Yang ini yang sudah google slide Soal power dan tanpa ekstensi Biar tidak bingung Yang asli kita hapus saja Atau kecuali kalau misalkan Anda ingin tetap berada di dalam drive Dan tidak bingung Ya kami persilahkan Silahkan kalau mau dibiarkan begitu saja Kalau saya ini saya hapus saja Karena saya masih punya file asli di dalam komputer saya Dan ini file yang akan kita pakai Nah Proses selanjutnya Mari kita import ke dalam google formulir Ya kita buka Form Atau gini ya Biasanya kan kita dock dulu ya Dock.google.com Tapi kalau misalnya kita mau langsung Nah disini sudah ada ini alamatnya Kita bisa langsung menuju ke Alamat tersebut Disini ada Dock.google.com Slash form Slash u Slash 0 Disini 0 ya Bukan o Slash kita mau langsung itu juga boleh Nah karena dapat saya sudah tersimpan Saya langsung klik disini Nah sehingga dia langsung menuju kepada Google formulir Formulir atau dalam bahasa inggrisnya Google form Baik kita sekarang coba Kita buat formulir baru Kita klik tanda plus Yang warna-warni ini Jadi khasnya google ya Warna-warninya disitu Klik saja tanda plusnya Dia akan membuat formulir baru Dan langkah pertama Apa ya jangan lupa Langsung diberi nama filenya Misalkan disini saya kasih Nama file Soal slide Maksudnya soal dari slide gitu ya Ini nama file Nah ini harus kita beri nama Soalnya nanti di dalam Google Drive Namanya akan sama dengan apa yang kita masukkan disini Biar tidak bingung saja Kalau ini sudah kita masukkan Biasanya saat kita klik disini Itu otomatis berubah Ya Ini bisa kita ganti Misalnya kita tadi ada penilaian ya Penilaian sejarah gitu misalkan Boleh diisi dengan deskripsinya Bisa diisi dengan perintah soalnya Silahkan dipilih Ya dipilih jawaban yang benar Nah bisa seperti itu Nah sekarang oke ini pertanyaan pertama Kita hapus saja pertanyaannya Diklik pada pertanyaan kemudian dihapus Nah mari kita buka pihak ketiganya Dengan Google Builder Form Builder Kita buka Yang belum menginstall add-on untuk form builder Silahkan dilihat di video sebelumnya Sudah kami buatkan video untuk Menginstall form builder nya Oke kita klik disini Kita klik pada start Dan kita pilih Karena kita memakai Google Slide ya Kita pilih pada Google Slide Kita pilih disini Klik Dan dia akan membuka kotak dialog baru Oke nah ini dia tadi Soal power Ini adalah konversi dari yang soal asli tadi Yang PPPTX tadi Oke kita klik Kemudian select Dan dia akan membaca Setelah terbaca oke ini dia ya Nah tadi yang slide pertama itu akan menjadi seperti ini Akan menjadi soal yang berbentuk short answer Ini kalau mau dihilangkan berarti tidak usah dicentang Ya kan seperti itu Atau kita masukkan Tapi nanti kita edit juga tidak apa-apa Ini soal nomor 1 Ini soal nomor 2 Ini soal nomor 3 Dia berbentuknya adalah multiple choice Karena kita pilihan ganda Oke kita coba import selected Ya dan Google Formular akan membuat tentu kita Ya Ini tadi nomor 1 dan nomor 2 Itu ada di slide nomor 1 Eh nomor 2 Kemudian soal nomor 3 Ada di slide nomor 3 Jadi tidak masalah Mau berada di slide manapun tidak masalah Asalkan Tadi ketentuannya Jangan sampai soal atau nomor soal itu dibuat dengan numbering Karena nanti akan berpengaruh Gitu ya ini kita tutup tadi dialognya Ya ini sudah jadi soalnya Sudah selesai 3 soal sudah berhasil kita masukkan di dalam Google Formular Tanpa harus mengetik satu persatu Tinggal selanjutnya Untuk memberikan penilaian Kita setting menjadi quiz Di sini Di dalam pengaturan atau setelan Ini kita klik Kemudian Untuk pengaturannya ini sudah saya setakat juga di video sebelumnya ya Jadi silakan kalau yang belum menonton Bisa melihat di video sebelumnya Ini saya langsung saja ke pengaturan yang saya inginkan Terima kasih Jawaban Sudah Diterima Nah kemudian ini saya buat menjadi quiz Jadikan sebagai quiz Kemudian di sini segera setelah Setelah pengiriman Dan di sini pertanyaan tak terjawab Di sini saya enakkan saja Ini saya sukanya Enggak Enggak Saya centang semua Tapi Disesuai dengan kebutuhan Anda Jadi misalkan di sini jawaban yang benar Siswa boleh melihat Nah silakan di centang saja Kalau di sini inilah poin siswa Dia bisa melihat Atau diperbolehkan untuk melihat Silakan di centang Kalau saya di sini saya enakkan semua Oke Simpan Dan Sudah jadi quiz Sekarang kita kita setting saja Di sini kita klik Nomor soalnya Oke Kemudian kita pilih kunci jawaban Ya Silakan diisi poinnya Satu soal ini Mau diisi Poin berapa Ini saya kasih poin 10 Kemudian Jawaban yang paling benar Atau yang paling Jawaban yang benar yang mana Tinggal di sini Klik nomor 4 Misalkan Itu Kita klik selesai Kemudian jangan lupa juga Karena ini ujian Kita wajib diisi Ini kita nyalakan semua Silakan di setting untuk semua soal ya Semua soal serangan di setting Untuk kunci jawabannya Jangan lupa Untuk Ngeklik Kunci Ataupun jawaban yang benar Karena kalau misalkan kita tidak di klik Hanya dikasihkan poin saja Maka sama google form Tidak akan dihitung Sehingga harus dikasih poin Per soal Dan dipilih Jawaban yang benar Selesai Ya kalau Sudah seperti ini Berarti sudah ada jawabannya Sudah ada kunci jawaban Nah kalau seperti ini Ini belum ada jawabannya Oke Kita klik disitu Ya Kita Ya Tadi soalnya ada spasi ya Kita kunci jawaban Kemudian dikasih poin juga Poinnya 10 Dan dikasih kunci jawabannya Ini saya sembarang ya Nanti silahkan disesuaikan Selesai Ya Oke selesai Tiga soal Dengan cepat Bisa kita Masukkan dalam google form Tama harus mengetik satu per satu Tinggal dikasih apa tadi yang kurang Ya tadi ini ya Kalau misalkan di dalam slide itu ada text Nanti akan membentuk seperti ini Dia akan berbentuk menjadi sebuah pertanyaan Nah sudah kita ganti aja disini Misalkan menjadi Nama Jawaban singkat Kemudian kita kasih tambah lagi Di bawahnya dengan Kelas Ya Kelas Ini Pakainya kalau saya sukanya Dropdown Tinggal dikasih Kelas Satu Misalkan ada yang paralel Satu A Misalkan kayak gitu Satu A Kemudian nanti ada Satu B Kalau yang SMP Tinggal dikasih aja Disini nanti kelasnya Menjadi SMP kelas tujuh ya Tujuh A Tujuh A Dan sebagainya Dan sebagainya Moga saya disesuaikan Wajib diisi Ya Dan untuk Biodata diri Nama dan kelas Tidak perlu dikasih Kunci jawaban Biar tidak dihitung Sama googlenya Oke Ini kita juga Wajib diisi Nah ini Oke kita lihat Coba lihat Bagaimana hasil Dari apa yang sudah kita lakukan Nah Seperti ini hasilnya Nama Kemudian kelas Nanti jadi seperti ini Nah Kenapa saya suka pakai Dropdown Supaya Tidak terlalu banyak Kalau kita pakai Kayaknya itu Multiple choice Atau pilihan ganda Nanti seperti ini Jadi ke bawah Gitu Kalau cuma sedikit Tidak apa-apa Kalau misalnya kita masukkan Disitu 24 kelas Wah Banyak sekali kan Harus Scroll ke bawah Maka untuk kelas Saya serangkan Makanya dropdown saja Gitu Kemudian Ini Tinggal di klik Diklik Ini saya coba Kasih sembarang ya Kasih sembarang Namanya Ser Kita coba kirimkan Jawaban Jawaban sudah diterima Oke Sudah masukin disini Respon Oke Ini sudah Nah Kita buat Menjadi spreadsheet Oke Kita klik pada sini Dan buat spreadsheet baru Ini boleh Diisi yang lain ya Misalkan Saya buat disini Jawaban Siswa Misalnya seperti itu Maka nanti bisa disesuaikan Dengan kebutuhan apa-apa Ibu semuanya Buat Ya Dan Inilah dia Untuk spreadsheet nya Ini kita tampilkan Pop up Oh ya Oke Hello pop up Ya Saya pakai browser Firefox ya Nah Tadi ini Namanya Ser Dan dia dapat Nilai 10 Dari total 30 poin Jadi Jadi bagaimana Cara kita Membuat Ataupun Mengimpor Soal dari Slide Atau powerpoint Jadi sudah lengkap Ada bisa dari Word Bisa dari Excel Bisa dari powerpoint Dan catatan saya Kita harus Benar-benar Teliti Dan cermat Pada saat Mengimpor Terutama Di Excel Atau spreadsheet ya Karena memang disitu Dia bermain Dengan kolom Membaca kolom Dan untuk yang word Sama yang powerpoint Pastikan untuk Soal Nomor soal Tidak dibuat Dengan numbering Atau kita buat Dengan manual saja Ada pun untuk Jawaban Atau pilihan jawabannya Silahkan dipakai Dengan bulleting Ataupun nanti Mau pakai numbering Juga tidak apa-apa Yang penting dua hal itu Baik Terima kasih Demikian dari Zagzal Production Silahkan di subscribe Apabila Anda bisa menerima Ataupun bisa mengambil Manfaat dari video-video ini Dan juga jangan lupa share Dan juga Boleh berkomentar Komentar Apabila ada Kesulitan Ada Kepermasalahan Yang Dihadapi pada saat Melaksanakan video ini Bisa ditulis di kolom komentar Dan akan Coba kami buatkan Atau carikan solusi Untuk Memberikan solusi Dari permasalahan Yang Anda punya Terima kasih Sampai jumpa lagi Di Zagzal Production Sampai jumpa lagi